Sejak satu pekan terakhir, masyarakat di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Japung Timur, dibuat heboh dengan dugaan peredaran beras yang mengandung bahan plastik. Beras tersebut berasal dari toko subur dengan pemilik bernama Aseng. Kemunculan dugaan beras plastik kini tengah hangat serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Nipah Panjang. Salah satu komoditas pangan yang terindikasi berbahan sintetis tersebut diketahui berasal dari toko subur dengan pemilik bernama Aseng. Mengenai hal ini, Sekretaris Kecamatan Nipah Panjang Faisal membenarkan kabar tersebut. Faisal menceritakan kronologi di mana salah seorang warga Nipah Panjang bernama Patra menemukan keganjilan dengan beras yang dimasak. Pasalnya setelah beras dimasak menjadi nasi, ada keanehan saat nasi dikepal. Nasi tersebut dipantulkan ke lantai dan ternyata dapat memantul tiga hingga empat kali seperti karet. Warga bernama Patra tersebut membeli beras dari toko manisan kecil milik Rian. Rian merupakan pedagang seriligus pegawai Satpol PP Tanjung Jepung Timur di Kecamatan Nipah Panjang. Rian sendiri mendapat beras dagangan tersebut dari toko subur yang bermerek ikan bulan. Faisal menjelaskan terkait temuan dugaan beras palsu ini pemerintah Kecamatan Nipah Panjang melalui kasih trantip telah melakukan pengecekan ke seluruh toko yang menjual beras. Sementara terkait adanya indikasi beras plastik, pemerintah Kecamatan Nipah Panjang juga telah membuat laporan ke Sekretaris Daerah Tanjung Jepung Timur dan Polsek Nipah Panjang. Di mana Satgas Pangan Tanjung Jepung Timur telah turun ke lapangan dan mengambil sampel beras yang terindikasi plastik untuk dilakukan uji laboratorium. Satu masyarakat yang telah membeli beras yang terindikasi plastik tersebut atas nama Patrah membeli di toko salah satu masyarakat kita dan merupakan salah satu pegawai kita dari Pulp PP Kecamatan Nipah Panjang atas nama Rian. Dan beras tersebut dilakukan pemasakan dan mengarah ke indikasi beras plastik. Pemilik toko subur Aseng saat dijumpai JekTV mengaku terkejut bahkan baru mengetahui adanya dugaan beras palsu tersebut. Aseng mengatakan baru sekirat tiga minggu menjual beras ikan bulan. Beras yang dimaksud merupakan jenis beras baru kemasan 10 kg dengan harga Rp 110.000. Aseng menuturkan hanya mendapat laporan beras ikan bulan kurang enak dari warga. Baru kan Pak Tuhan? Ya, ada ikan bulan punya dia, suruh kita coba jual, yang kita coba jual kan namanya toko kan. Kan kita tidak tahu, ya tak? Kalau toko ini sifatnya kan ada barang kita jual. Ya tak? Jadi itu penemuan kan tidak mengerti juga, ya tak? Sifatnya gitu kan. Itu kejadiannya kapan tuh Pak? Baru ini lah, berapa seminggu yang lalu lah, ini baru kan datang, aku tidak tahu juga kan. Waktu berasnya dikembalikan dari... Jadi kembalikan disekatannya berasnya kurang enak ya, ganti kan, diganti bersalah lain. Kurang enak ya? Ya, katanya gitu kan, jadi gantilah.